Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya ternyata teman-teman hari ini dapat kabar dari pesawat kita pesawat kami di domestik Kanazawa ternyata tidak bisa terbang untuk besok gitu teman-teman jadi hari ini apa boleh buat kita langsung cus ke Tokyo aja karena pesawat aku kan besok sebenarnya ya untuk ke Tokyo tapi kan domestiknya itu dari Kanazawa berhubung Kanazawa tidak bisa terbang karena ada trouble hari ini lagi hujan badai besar dan agak banjir di bandaranya itu jadi di stop untuk penerbangan sampai besok pagi gitu karena kita takut nggak bakalan bisa terkejar takutnya ada trouble lagi jadi malam ini kita harus berangkat ke Tokyo teman-teman kayak gitu teman-teman jadi bener-bener di luar dugaan perjalanan ke Tokyo dari Kanazawa kurang lebih 8 jam itu lancar tanpa berhenti teman-teman kayak gitu teman-teman sekarang kita cus untuk ke Tokyo Bismillahirrahmanirrahim semoga selamat dan dimudahkan sampai tujuan amin sampai ketemu di jalan lagi Oke kita akan jalan teman-teman malam-malam semoga semoga semuanya sampai ke Tokyo eh masih banyak waktu sih emang karena kan pesawat kita akan malam-malam besok sebenarnya kalau kita berangkat pagi-pagi takutnya nggak keburu oke teman-teman udah gelap sekarang kita mau jalan bismillahirrahmanirrahim senang ya mau ke Indonesia kita menuju kemana inilah Tokyo ke Tokyo iya bener-bener nih papi semangat nyupir ya pi hati-hati ya pi oke sus kita lanjut jalan lagi kita udah di parkiran dulu teman-teman ke toilet tapi ini truk semua biasa kalau ke Tokyo itu kalau udah malam-malam gitu truk semua tuh teman-teman wih serem banget tapi di sini juga ada hujan enggak ada hujan cerah gitu ya di tempat kita hujan besar terus sampai pesawatnya nggak bisa jalan hehehe Kadarullah ya Oh kita mau cari parkiran dulu anak-anak di belakang ada yang tidur kah Jiya iya belum tidur tapi mau pipis Oh ya udah pipis deh kalau mami belum pengen pipis ah kamu mau pipis juga iya sana sama pati jadi masih ada kalau kita lanjut itu bisa nyampe kita sekarang kan jam 12 nih kita bisa sampai jam 4 subuh tapi kayaknya nggak mungkin lanjut atau nggak tahu deh pokoknya kita lihat situasi selanjutnya siya mantu rezeki kamu pakai topi mau ke mana oh iya ah mau kemana pakai topi mau tidur itu kok mau ke toilet pakai topi hehehehe malam-malam ngelawak dia hehehe terus area nya udah tutup deh ah Masya Allah lanjut lagi kita perjalanan jangan kelaman berhenti takutnya nanti malah nggak keburu karena di Tokyo itu sekalian masih teman-teman itu lanjut kita jalan sampai ketemu lagi sudah ke parkiran kedua lah kamu bangun tadi tidur harus tidur karena karena ini kalau nggak tidur nanti kamu lemes di jalanan nggak bisa tidur bisa tuh si aja tidur tuh dikit bukan curang kamu tidur lah kok curang emang kamu ada yang larang udah bobo sana sekarang tapi ke toilet lagi dan ini rest area nya kayak gini nah kalau yang ini rest area nya agak besar kayak gini dan seperti biasa orang-orang di mobil tuh tidur karena ini tuh jam 2 malam tuh tidur dulu ngantuk kamu minumnya sampai tiduran keselak nanti kamu dan akhirnya dia terciduk malam-malam makan hahaha ini bukan malam teman-teman udah subuh kita sekarang mencari masjid di buru-buru aja kita mau ke Haneda Tokyo karena disitu kan ada masjid untuk sholat subuh nih sekarang jam 3 nah teman-teman ini udah jam 3 subuh udah masuk subuh ya sholat subuh jadi kita abis ini mau jalan lagi mau nyari masjid bukan masjid sih pokoknya mau sholat atau apapun tanam Fi Bismillah tuh pada makan tuh kamu nggak makan Zu? kenyang kenyang pagi-pagi karena begadang jadi lapar loh teman-teman hahaha lapar Fi lapar? lapar apa? lapar Onakashuita? hmmm tidak tahu hahaha tidak tahu hahaha tidak tahu udah makan banyak tidak tahu ditanya lapar kamu nggak lapar Ju? Jaya lapar? hahaha malam-malam pada bikin bercanda hahaha nggak lapar tapi pada makan kenapa Fi? asam mebos hahaha pasukan kocak nggak lapar tapi pada makan kalau Mami lapar tapi ditanya tidak tahu kalau Jaya nggak lapar tapi makan kalau Riju gitu nggak lapar tapi nggak makan ya Ju ya hahaha oke teman-teman sekarang kita jalan lagi karena kita ngejar subuh udah subuh nih dan kurang lebih satu jam lagi Insya Allah terkejar kita akan sholat di bandara atau dimana gitu ya pokoknya kita cari tempat kalau di sini kayaknya udah banyak-banyak masjid kalau di Kanazawa masjidnya cuma satu kalau di sini kayaknya udah mulai banyak karena udah kota besarnya ya cuus sampai ketemu lagi jadi kita udah di lima tujuh ok mau cari dulu musik kita mau cari tempat sholat dulu teman-teman tuh udah subuh udah subuh di sini coba tempat sholat hotel winter time ya mana ya tempat sholat Fi udah banyak yang nunggu teman-teman walaupun pesawatnya masih pada lama ini nih kayak ini tempat sholatnya nih tempat sholat tuh tempat sholat situ ya Pak P jadi ok tempatnya jamun tempat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati